Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Korek Club di Indonesia, fundamental and technical analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas dan jelaskan ke teman-teman semua gimana caranya memasukkan akun trading kita ke dalam aplikasi MetaTrader baik itu MT4 dan juga MT5 di laptop ataupun di PC. Banyak teman-teman yang mengalami kendaraan dan tidak tahu gimana caranya memasukkan akun trading ke dalam aplikasi MT4 dan MT5 versi desktop, PC atau laptop. Kita akan jelaskan gimana langkah-langkahnya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait gimana caranya memasukkan akun trading ke dalam aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader forex club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari 0. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka menu playlist belajar trading forex dari 0 di YouTube channel forex club di Indonesia. Ini kita buka YouTube channel forex club di Indonesia. Kemudian setelah itu, teman-teman silakan klik menu playlist yang ini. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Buka bagian playlistnya. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari 0. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step-by-step cara daftar akun trading di broker XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas dan jawab pertanyaan salah satu sahabat kita terkait bagaimana caranya memasukkan akun trading terdalam aplikasi MP4, MP5 di laptop ataupun di PC. Langkah pertama, silakan teman-teman buka Gmail yang sahabat RSI pakai saat daftar akun trading di broker XM. Nah, itu kan setelah kita daftar akun trading, pasti kita akan dikasih ID MT4 atau ID MT5 dan juga server broker XM yang harus kita gunakan. Ini kita buka Gmail. Di sini ada email yang dikirim oleh broker XM. Selamat datang di XM keterangan akun Anda. Di sini, ini kita tutupin ya. ID MT4 kita dan juga server XM yang harus kita pakai. Oke, nah setelah kita tahu ID dan juga server yang harus kita gunakan, kita buka aplikasi MetaTrader-nya, yaitu MT4 dan juga MT5. Ini kita buka aplikasi MT4, karena di sini kita daftar akun trading MetaTrader 4. Setelah itu, teman-teman silakan klik bagian navigator. Bisa tekan Ctrl-N di keyboard. Di bagian pojok sebelah kanan di sini, teman-teman bisa lihat statusnya belum ada koneksi. No connection. Di sini kan ada akun. Klik kanan. Kemudian kita pilih login to trade account. Kita isi login ini dengan ID MT4 atau ID MT5. Kemudian sandi akun trading yang ini. Teman-teman saat daftar akun trading di XM, sandinya pakai yang mana, silakan masukkan di bagian password yang ini. Kemudian pilih server yang harus teman-teman pakai, samakan dengan yang ada di Gmail yang tadi. Kita pilih. Nah, setelah itu, agar kita tidak memasukkan sandi dan juga server, teman-teman bisa checklist checkbox yang ini untuk menyimpan informasi akun kita. Selanjutnya, teman-teman tinggal klik login. Nah, di sini sudah mulai terhubung ya. Teman-teman bisa lihat statusnya sudah berubah. Kita sudah terkoneksi dengan server XM yang harus kita pakai. Nah, sampai dengan ini akun teman-teman berarti sudah masuk ke dalam aplikasi MetaTrader. Kita bisa gunakan akun trading ini untuk mulai melakukan transaksi back to buy ataupun share. Semoga penjelasan mengenai gimana caranya memasukkan akun trading ke dalam aplikasi MetaTrader ini bermanfaat. Caranya sangat mudah dan sangat simpel saja. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh trader pemula yaitu server yang harus kita gunakan itu tidak sesuai. Kemudian ID yang dimasukkan juga salah. Serta password yang kita masukkan juga salah. Nah, ini silakan teman-teman cek kembali sudah benar atau belum. Bagi teman-teman yang baru banget belajar trading, silakan simak dan pelajari terlebih dahulu semua video yang ada di playlist belajar trading forex dari nol. Di Youtube channel Forex Club Indonesia di bagian menu playlist, di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Materi-materi di dalamnya perlu teman-teman simak dan pelajari bagi yang baru banget belajar trading. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.